Halo semuanya kita ketemu lagi kali ini saya mau berbagi tips Tipsnya sepele Sepele tapi penting dan memudahkan kita dalam beraktifitas berkendara mobil Tipsnya apa ya mungkin hanya sepele mungkin sebagian orang juga udah melakukan tips ini ya Tapi ini saya buat orang yang belum aja Nah ini kan biasanya kita itu kalau naik mobil berhenti parkir Terus giliran mau bayar parkir bingung nyari-nyari kemana Oh disini oh duitnya Rp. 5.000an sedangkan parkir kan Rp. 2.000 atau Rp. 3.000 Ini receh oh recehnya nggak cukup Nah ini saya berbagi tips biar nggak bingung Biar nggak bingung Jadi setiap kita parkir Nggak nyari-nyari duit parkir akhirnya nabrak trotowar atau nabrak mobilnya orang Karena nyari parkir Kalau nggak terlalu lama padahal parkirannya udah ditunggu orang Kalau nggak Ya Ya kelamaan itulah yang jelas Nah makanya saya setiap di mobil itu menyiapkan uang parkir Uang parkir uang receh Kertas biasanya uang seribuan atau dua ribuan Kalau nggak uang dua ribuan sama seribuan Jadi kalau parkir itu bayar Rp. 3.000 tinggal Rp. 2.000 sama Rp. 3.000 Nah ini saya menyiapkan uang parkir itu disini Di sini nah Ini ada Tiga gepok seribuan Tapi nggak ada dua ribuannya Dua ribuannya habis Ini seribuan Satu gepoknya Rp. 100.000 Jadi ini Rp. 300.000 Biasanya buat parkir ya Paling bisa Satu tahunan atau setengah tahun lah Hampir satu tahun lah Nah ini Bagusnya nyiapin uang parkir kayak gini Yang satu Kita nggak ribet Selalu ada uang parkir Dan tempatnya pasti disitu Tinggal cabut Berapa lembar Kasihkan tukang parkir Nah yang kedua Yang dikasih tukang parkirnya pun seneng Bukan uang Uwel-welan atau uang robek Atau uang yang hampir hilang gambarnya Tapi uang yang masih bagus Masih layak Bisa disimpan Misalnya tukang parkirnya kehujanan pun Ini masih Nggak mudah robek Tapi kalau yang dikasih Uang uang uel-welan Uang robek Tukang parkirnya kehujanan Habis uangnya Habis uangnya Hancur Nah itu Mungkin Cukup sekian tips Dari saya Bagi yang udah terbiasa Kayak gini Mungkin Yang menganggapnya videonya biasa Tapi yang belum bisa ditiru Bisa ditiru Hal sepele Tapi cukup membantu Dan cukup Banyak manfaatnya lah Oke Jangan lupa di share Kalau bermanfaat Dan like Subscribe Nanti saya buat video Tips Tips lainnya Sama video Video lainnya Bisa lihat Di deskripsi saya Saya pisahkan Sesuai playlist Masing-masing Jadi Masing-masing video itu Ada grup Grupnya Saya sendiri Sendirikan Biar temanya Tidak acak-acakan Bagi yang senang Otomotif Senang tips Senang Drone view Senang Apa Dashboard kamera Itu saya sendiri-sendirikan Jadi Tidak bingung Yang mau nonton Oke Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum